Jumpa lagi dengan saya teman-teman, saya ingin membuat ABMIX 1 liter ya teman-teman tapi saya menggunakan formula saya yaitu formula vegetatif ya ini A nya teman-teman ya menggunakan kalsium nitrat ya itu 172 gram ya teman-teman, kemudian KNO3 nya 17 total 189, tapi teman-teman kalau mau ditambah FE juga boleh, EDHA 1 gram aja ya, 1 gram, 2 juga boleh lah 2 1 gram aja cukup, terus kemudian yang B nya teman-teman KNO3 27 gram kemudian magnesium sulfat 95, MKP24, MAP9, SOP25 gram dan Vitaflex 8 gram sehingga 190 gram totalnya, nah inilah formula vegetatif teman-teman ya yang punya saya teman-teman ya, kalau mau dipakai juga boleh oke kita lanjut langsung ya teman-teman, nah kita coba timbang, nah saya menggunakan ini ini teman-teman, jar ya, toples ya, nah kita ter dulu teman-teman ya toples ini 1 liter teman-teman, kemudian saya mulai, kita mulai ya ini kita menggunakan, saya menggunakan kalsium nitrat teman-teman boleh merek apa aja, pak tani segala macam boleh ya nah kita timbang ya, nah hati-hati teman-teman ya, timbang ya pas di 170, 160 itu harus udah hati-hati ya oke, ya sampai 172 ya, 172 oke, nah sudah teman-teman ya, 172, nah baru kita mulai nanti kita lanjutkan ke penimbangan menggunakan, kita ketimbang KNO3 nah KNO3 ini saya menggunakan, kebetulan adanya KNO3 pril ya, pakai DGW ya, DGW kita ter dulu jangan lupa teman-teman lalu kita masukkan ya, pelan-pelan aja sebanyak 17 gram ya teman-teman lalu kita masukkan, nah saya pakai FE ya ADH ya, dari Merauke juga 1 gram aja teman-teman, 1 gram atau 2 gram lah boleh ya nah cukup segini teman-teman lalu kita masukkan air teman-teman nah masukkan airnya tuh jangan dulu penuh-penuh ya kalian takut meleber, baru kita aduk ya jadi jangan sampai meleber ya nah kita aduk nanti batas ini nih jadi nanti A sama B nya tuh batasnya harus sama teman-teman ya kita aduk, aduk rata ini memang aduknya tuh gak langsung bisa teraduk sempurna ya biasanya nanti ketika diaduk kemudian kita diamkan dulu sekitar 15 menit nanti baru kita aduk lagi itu biasanya sempurna ya teman-teman ya gitu teman-teman, kita aduk aja terus aduk-aduk-aduk bila penuh kita tambah air boleh nah kalau udah begini mau sampai batas yang kita tentukan kita bisa saya gak mau penuh-penuh dulu takut meleber airnya teman-teman kita aduk-aduk terus ya nah setelah ini kita diamkan dulu ya saya buat yang B nya ya nanti kita aduk lagi teman-teman supaya dia gak boleh ada yang mengendap ya gak boleh ada yang mengendap saya biarkan nah baru kita persiapkan untuk yang B nya ya ya bukan yang B nya ya nah nanti batasnya sampai sini yang A sampai sini yang B sampai sini juga ya nih yang B nya gak boleh ada yang lebih gitu ya misalkan lebih sedikit gak boleh boleh sih kalau ya pokoknya rata lah teman-teman dia ukur pakai mata nanti batasnya oke kita ter dulu baru kita masukkan kasih kaino tiga nya ya kaino tiga nya itu sebanyak 27 gram ya ya juga kemudian kita lanjut magnesium sulfat kebetulan saya ada merauke ya magnesium sulfat kita ter dulu jangan lupa ya nah maknanya sulfatnya ini saya pakai itu loh pakai M apa merauke juga ya merauke kebetulan udah agak lama ya jadi bergumpal-gumpal ya itu sebanyak 95 gram ya 65 gram kemudian ini kalau sedikit-sedikit gini agak ini teman-teman harus hati-hati ya kalau misalkan 95 dapatin 96 ya gak apa-apa lah kalau beda-beda 1 gram kemudian kita terlagi kita masukkan mkp ya ini mkp juga dari merauke ya cuma saya beli 25 kilo mkp lumayan mahal teman-teman 1 juta lebih ya 25 kilo itu 1 juta 200 gitu pokoknya 50 ribuan lah sekilonya itu ya 24 gram lebih dikit gak apa-apa lebih sensual kemudian kita masukkan MAP ya MAP 9 gram aja ya 9 gram ini sebenarnya untuk perbandingan O3 dan O4 ya karena saya buat kecil ya perbandingannya kita terlagi kita masukkan SOP SOP ini saya pakai Nutritop ya Nutritop yang 25 kilo juga saya beli itu 26 gram ya 6 gram kemudian terakhir Vitaflek Vitaflek saya pakai merauke Vitaflek pasti merauke merauke itu 8 gram yang lupa ter juga kebanyakan 9 9 ya gak apa-apa teman-teman baru kita masukkan air baru kita aduk-aduk sampai dia sempurna kalau dia belum sempurna teman-teman simpan dulu ya simpan dulu simpan dulu beberapa menit kemudian kita aduk lagi karena satu liter dengan komposisi 190 gram itu itu sebenarnya mudah larut teorinya ya teorinya mudah larut ya baru kita isi air nanti kita lanjut apa namanya kita aduk-aduk terus yang A ini udah mulai larut yang A tinggal yang B nya nanti kita aduk sampai dia larut aduk-aduk terus begitu teman-teman ya secara singkatnya nah nanti cara penggunaannya teman-teman ya ini kita isi sampai kedua-duanya itu seimbang ya tingginya ya kemudian nanti yang kita pakai itu nanti tergantung volume nutrisi kita bak nutrisi kita misalkan 200 liter 200 liter bak nutrisi kemudian kita mau 800 ppm misalkan ya kita kasih dulu misalkan 10 mili kita lihat berapa hasilnya 10 mili 400 misalkan kita kasih 10 mili lagi naik 200 ppm kasih lagi naik 200 ppm oh berarti setiap 10 mili itu ada kenaikan 200 ppm dalam 200 liter air gitu teman-teman jadi nanti besok-besoknya kita udah tahu oh untuk mencapai 800 misalkan kita butuh 50 mili yaudah misalkan 50 mili 50 mili gitu ya jangan lupa kita harus pakai TDS meter tapi pakai isi isi itu lebih lebih stabil ini yang A nya sudah mulai larut tinggal yang B nya kita tunggu jangan diaduk jangan diaduk dulu biarkan kita tunggu dulu teman-teman ya agak 15 menit baru nanti kita apa namanya baru kita aduk lagi gitu ya teman-teman demikian demikian teman-teman cara pembuatan AB mix 1 liter ya untuk vegetatif terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like and share terima kasih sudah menonton